Bazar Ramadan ini digelar DWP agar bisa membantu masyarakat karena harganya sangat murah dan paket sembako yang dijual di bazar ini mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 30 persen. Sehingga sasaran Bazar Ramadan ini adalah warga sekitar yang membutuhkan paket sembako dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran. Diakui keberadaan paket sembako murah yang digelar di Bazar Ramadan di setiap kecamatan selalu mendapatkan respon luar biasa dari warga, namun karena keterbatasan barang sehingga tidak bisa dilayani setiap hari. Namun intinya kegiatan ini untuk membantu masyarakat agar bergembira di bulan Ramadan. Bazar ini berpengaruh kegiatan penting dari darurat sekarang, kemudian mudah-mudian ke depannya bisa membantu masyarakat terutama dengan harganya sangat murah. Kita bisa memajukan UKM, kita lihat tidak saja bazar kurang, tetapi produk-produk UKM yang ditampilkan di bazar itu. Kalau masyarakat Sukabumi sih kalau melihat bazar pasti datang, malahan pakadis juga kewalahan. Kalau bisa, sama berat ya, setiap hari itu bisa dilakukan. Cuma gak keterbatasan, karena kan harganya 30% lebih murah dari warga harga bazar. Sementara Ketua DWP Kota Sukabumi Nurayani Komarudin mengatakan, bazar Ramadan ini digelar untuk membantu warga yang membutuhkan sembako di tengah turunnya daya beli masyarakat. Dan ini wujud kepekaan sosial kepada warga sekitar. Sebenarnya ini merupakan sebagai sebuah jawaban dari Dharma Wanita untuk menjawab persoalan di tengah-tengah masyarakat. Yang hari ini, ekonomi kita lumayan agak merosot lah ya. Yaitu dengan menurunnya daya beli, tetapi harga-harga mahal. Nah ini adalah sebagai sebuah jawaban dari Dharma Wanita untuk memecahkan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bazar Ramadan DWP ini digelar 2 hari, mulai 22 hingga 23 Mei 2019 ini. Dalam bazar dijual paket sembako murah dengan subsidi dari pemerintah kota sebesar 30%. Selain itu, DWP juga mengadakan lomba merangkai bunga dan membaca puisi serta sambung ayat Al-Quran. Terima kasih telah menonton!